Intro Bertempat di ruang sidang Pemkat Minahasa pada Rabu tanggal 7 Februari 2018 Deputi Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, MHA Lidward didampingi Bupati Minahasa Deteranusian Cewawiling Sayu MSI meresmikan program Sosial Bank Indonesia PSBI Screen House dan Pompa Air Bersih dalam rangka penerapan pola tanam pada kluster cabai di Kabupaten Minahasa Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita di lokasi perkebunan dan penandatanganan kerjasama dengan sejumlah kelompok tani Dalam kesempatan tersebut Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, MHA Lidward mengatakan bahwa tujuan utama program Sosial Bank Indonesia adalah pengandalian inflasi melalui pengembangan komoditas tertentu dalam bentuk kluster untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sementara itu Bupati Minahasa Deteranusian Cewawiling Sayu MSI dalam sambutannya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya dan berterima kasih kepada pihak Bank Indonesia yang berkomitmen untuk menekan inflasi di daerah Menurut Bupati CWS, program bantuan Screen House oleh pihak Bank Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Minahasa yang mata pencahariannya sebagai petani sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat petani di Kabupaten Minahasa Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jepri Erkorengking SH MSI, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Wil Fortyagian MA Asisten Administrasi Umum Hetirumagit SH, Kadis Pertanian Insinyur Subhan Torar Sekretaris DPRD Dr. Vicky Tanur SPI dan jajaran Pemkap Minahasa Streamingnews.tv Terima kasih telah menonton!